Datanglah seorang pemuda Dia dengar tentang anaknya Fulan ini, anaknya orang kaya ini Yang ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia Siapa tahu diterima, ya Allah Orang yang lebih sukses dari kamu mundur Apalagi kayak kamu, bismillah kan, siapa tahu diterima Berangkat dia melamar, ini Tidak harus cinta Tapi cocok, sampai ke sana Ngobrol sama calon mertuanya Sama ditanya sama calon mertuanya Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon menantunya? Bapak minta berapa? Kata orang tuanya, berapa lah? 15 juta Cuma 15 juta paman Subhanallah jamaah Jangan, masa anaknya Ami yang Dari kecil Ami rawat ya Ami besarkan, Ami sekolahkan, cuma dihargai 15 juta Ami, anak kasih 1 miliar Betul ini ceritanya jamaah Tapi sekarang anak gak punya duit Iya, memang dia gak punya duit Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah Subhanallah, akhirnya Diterima jamaah, akhirnya menikah Menikah dengan utang dia Mahar itu boleh utang Makanya ketika antum menikah Kan orang tua mengatakan Maharnya sekian, tunai, atau utang Walaupun anak gak pernah denger yang utang jamaah ya Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta Padahal kadangkala maharnya Di zaman sahabat itu 1 kebon kurma Isinya 400 pohon, berapa miliar itu jamaah Itu bisa utang Akhirnya menikah Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya Maklar, jual ini, jual itu Dia punya utang 1 miliar Subhanallah jamaah Suatu saat dia cerita Mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya Cuma satu yang miskin jamaah Yang kaya-kaya Ngobrol masalah durian jamaah Oh masya Allah durian yang enak, durian ini, itu, itu, macam-macam Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin Paman, anak mau keluar dulu sebentar ya, kata dia Akhirnya dia keluar rumah Ketempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu Anah pinjem duit 20 ribu Buat apa ini? Mertua anak kepingin durian Dia beli durian jamaah Dia bawa Sampai rumah masih ngobrol durian ini jamaah Dia ngomong, Paman, Afwan, anak gak bisa beli yang bagus Yang mudah-mudahan ini enak buat paman Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jamaah Yang kaya-kaya cuma ngomong doang durian Hadha, hadha langsung beli jamaah Subhanallah jamaah Antun itu kalau jadi menantu yang bener Mertua ngomong durian berarti kepingin durian Masya Allah jamaah Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan Sampai neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya Baik menantu ini Cuma duitnya memang gak banyak Tapi dia mau kerja Maka ketika itu dia mengatakan lupa Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya ini Paman, anak sekarang gak punya duit Tapi Alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berfikir Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan Anak insya Allah akan lunasin hal itu Subhanallah jamaah Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya Kata neneknya Nak, nenek ini punya duit 500 juta Nenek mau kasih buat kamu Subhanallah jamaah Si menantu malu jamaah Janganlah nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek Biar nanti anak pinjem anak puter duitnya Ini laki-laki terhormat jamaah Artinya dia gak mau terima Dia nanti mau pinjem sama istrinya Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjem Masya Allah jamaah Akhirnya diberikan kepada istrinya Duitnya di puter dia lunasin 1 miliarnya Maka carilah laki tadi Yang gak harus punya pekerjaan tetap Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir Kalau cari pasangan hidup yang pegawai Yang sudah punya gaji tetap Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia Kalau pegawai kan ada jaminan nanti Ada jaminan masa tua macem-macem Yang gak harus Terima kasih